Perkembangan teknologi Metaverse masih terus menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Inovasi-inovasi bahkan terus muncul sejalan dengan perkembangan itu. Seperti yang ditampilkan oleh Daniel Oskar Baskoro dan Erlinda Aji Ayu Ningrum yang menggelar pernikahannya memanfaatkan Metaverse. Janji suci keduanya sendiri dilangsungkan di Graha Sabba, Pramana Universitas Gajah Mada pada Sabtu 2 Juli 2022. Kolega kedua mempelai Arief Fakihudin mengatakan konsep pernikahan Metaverse itu sebenarnya untuk mendekatkan para tamu undangan yang tak bisa hadir secara langsung. Sehingga walaupun berhalangan datang, tamu undangan tetap bisa ikut merasakan suasana pesta pernikahan itu. Dikutip dari Kompas.com, Fakih menjelaskan cara kerja dari Metaverse ini. Para tamu undangan diberikan tautan yang bisa diakses. Tamu undangan dapat mengikuti seluruh proses acara tersebut. Bahkan kisah dari pernikahan kedua pengantin ditampilkan juga bagi para tamu undangan. Selain itu, tamu undangan bisa menyapa pengantin melalui buku tamu yang disediakan di awal halaman Metaverse Pernikahan. Untuk lebih menghadirkan atmosfer dari suasana pernikahan itu secara visual ditampilkan 360 derajat. Tamu yang diundang melalui Metaverse mendapatkan voucher diskon makanan yang dapat ditukarkan. Pun mereka dapat merasakan pengalaman lebih dari pernikahan Metaverse jika menggunakan kacamata Augmented Reality. Namun hal itu tidak diharuskan. Penggunaan konsep Metaverse untuk pernikahan di Indonesia memang masih jarang ditemui. Namun Fakih berharap pernikahan Oscar dan Erlinda bisa menjadi pionir penggunaan Metaverse untuk upacara pernikahan. Terima kasih. Terima kasih.